Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai nama hewan, ciri-ciri, dan karakteristiknya. Ayo kita mulai! Diplodocus adalah dinosaurus yang hidup di Amerika Utara Barat pada akhir periode Jurassic. Diplodocus termasuk dalam 10 dinosaurus terbesar dengan panjang 31 meter, tinggi sekitar 5 meter. Ini terhitung pendek bagi sauropoda kebanyakan, berat sekitar 20 ton yang terhitung ringan karena tulang-tulangnya yang berongga. Gajah adalah mamalia besar dari family Ileventidae dan Ordo Proboschidea. Gajah memiliki ciri-ciri khusus dan yang paling mencolok, yaitu belalai yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Unta Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus. Unta hidup di padang pasir yang memiliki range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Unta dapat beradaptasi karena punuknya. Punuk unta berfungsi untuk menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Karnotaurus adalah sebuah genus dinosaurus teropoda besar yang tinggal di Afrika Selatan selama akhir periode Cretaceous. Sekitar 72 sampai dengan 69 juta tahun yang lalu. Karnotaurus bertubuh ringan, predator bipedal, dengan panjang 8 meter dan berat 1 ton. Karnotaurus memiliki ciri khusus, yaitu ada tanduk tebal di atas kedua matanya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Buaya meliputi seluruh spesies anggota family krokodilidae, termasuk pula buaya sampit. Buaya dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan juga di luar air. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat, yang dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa. Menjadikannya sebagai salah satu hewan dengan kekuatan gigitan yang paling besar. Kelinci adalah hewan mamalia dari family Leporidae, yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya, tahun 1912, kelingki diklasifikasikan dalam Ordo Lagomorpa. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Kura-kura memiliki ciri khas dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Kura-kura tidak memiliki gigi, akan tetapi perkerasan tulang dimoncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Triceratops adalah genus dari dinosaurus Ceratopsia chasmosaurinae yang hidup pada subkala Maastrichtium akhir, pada kala Kapur akhir. Sekitar 68 hingga 66 juta tahun lalu pada wilayah yang sekarang merupakan Amerika Utara. Harimau adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Partera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu orangnya, dengan bulu bagian bawah yang berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak, mereka terutama memangsa ungu lata seperti rusa dan babi celeng. Pterodactylus adalah genus Pterosaurus yang telah punah, yang anggotanya pada umumnya dikenal sebagai Pterodactyls. Diperkirakan hanya berisi satu spesies, Pterodactylus antikuus, yang merupakan Pterosaurus pertama yang diberi nama dan diidentifikasi sebagai reptil terbang. Kita sudah selesai belajarnya adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.